Ribuan siswa baru dengan sabar mengantre untuk mendapatkan seragam sekolah dan sepatu gratis dari pemerintah kota Surabaya di gelanggang Remaja Jalan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa. Para siswa mendapat seragam berupa satu set seragam putih abu-abu dan teramuka. Seragam ini dalam bentuk jadi sehingga orang tua siswa tidak perlu lagi menjahit. Tersedia berbagai ukuran baju sehingga siswa tinggal mengisi formulir yang telah disediakan dan mengambil seragam sesuai data yang telah diisi. Sebelum pulang, siswa diminta mengecek kelengkapan seragam yang diberikan untuk menghindari terjadinya penukaran seragam karena ukuran seragam yang tidak sesuai. Para siswa dari keluarga berpenghasilan rendah ini mengungkapkan rasa syukur mereka atas seragam baru gratis pemberian Pemkot Surabaya. Karena bila harus membeli sendiri di sekolah, harganya mencapai 2 juta rupiah. Sangat senang sekali. Soalnya saya dari keluarga yang kurang cukup gitu ya. Jadi kalau dapat ini ya saya sama sekali. Terbantu? Iya terbantu sama. Dengan adanya bagian ini saya terbantu. Nama Indagris tadi. Iya. Ini perasaannya dapat seragam bagaimana? Pasti bahagia karena bantuan juga sangat membantu bagi keluarga saya dan saya juga. Pemberian seragam gratis ini merupakan program pemerintah kota Surabaya melalui PKK yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan seragam sekolah. Dengan adanya program bantuan seragam sekolah dan sepatu baru gratis ini, pemerintah kota Surabaya berharap para siswa lebih semangat dalam belajar dan meningkatkan prestasinya. Selain seragam, pemerintah kota Surabaya juga akan memberikan uang sebesar 200 ribu rupiah untuk siswa setiap bulan untuk keperluan kebutuhan sekolah. Tribur Roto Purnawantul, Surabaya, Jawa Timur Amin!